Penyanyi campur sari Didi Kempot sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, ia sempat sukses mengumpulkan donasi hingga 5,3 miliar rupiah. Dari konser amal tersebut, Didi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudik di tengah pandemi virus corona ini. Hal tersebut langsung mendapat pujian dari orang nomor satu Indonesia, yakni Presiden Jokowi Dodo. Dikutip dari tribun seleb melalui siaran Kompas TV pada minggu 11 April 2020, dalam acara tersebut Jokowi Dodo sempat mengucapkan apresiasinya melalui sambungan telepon. Presenter yang kala itu memandu acara itu, yakni Rosyana Silalahi saat itu menghubungi Presiden Indonesia. Rosy saat itu menjelaskan kepada Jokowi tentang awal mula diadakannya konser amal dari rumah ini. Rosy mengatakan bahwa hal itu merupakan inisiatif dari seorang Didi Kempot yang ingin menggunakan kapasitasnya, mengatakan kepada Sobat Ambiar untuk tidak mudik terlebih dahulu. Lebih lanjut, Rosy menjelaskan bahwa konser ini didedikasikan untuk amal. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menguji tindakan Didi Kempot dan mendukung imbauan agar masyarakat tidak mudik. Jokowi juga mengatakan bahwa di saat pandemi seperti ini, semua masyarakat harusnya mengedepankan kebersamaan. Pada akhir pembicaraan, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Didi Kempot yang sudah memprakarsai acara tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa program yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan imbauan dari pemerintah karena masyarakat bisa tetap menontonnya di rumah masing-masing. Kini, nama Didi Kempot akan dikenang sebagai The Godfather of Broken Heart dan karyanya akan selalu dikenang masyarakat luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!